Dari awal ya, bahkan tanggal 8 Januari itu, bahkan orang tuanya Mas Ferry, ibu, Mbak Maya juga ya, sudah melakukan upaya, namanya keluarga ya, kita bukan orang gak kenal loh, ya di garis bawah, ini bukan orang gak kenal, mereka ini terikat dalam perkawinan dan suka tidak suka keluarga akhirnya jadi bersatu. Nah itu sudah dilakukan upaya-upaya, betul gak? Ibunya Mas Ferry sudah melakukan upaya, Mbak Maya sudah melakukan upaya, jadi sangatlah tidak benar kalau dibilang keluarga dari Mas Ferry tidak mencoba untuk meminta maaf atau menanyakan apa sih yang terjadi sebenarnya. Begitu juga yang Ferry sampaikan kepada saya kemarin bahwa dari awal kasus ini belum menjadi laporan polisi, Ferry menyatakan kepada saya, dia sudah bersimpuh, kira-kira kalau bersimpuh itu bukan sekedar, eh maafin gue ya, kalau bersimpuh itu tentunya sesuatu yang mungkin kalau dilihat itu betul-betul apa ya, menyesali perbuatannya. Tapi perbuatannya apa dulu nih? Jangan orang minta maaf karena, ya maaf ya saya emosi tadi, maaf ya saya bagaimana, bukan berarti, bukan disimpulkan minta maafnya itu karena melakukan kekerasan KDRT. Seperti itu, gitu loh. Jadi itu tidak tepat ya, itu gak benar, bukan tidak tepat, itu gak benar. Nah, dari pihak Vena sendiri juga sudah menutup pintu maaf gitu kan, dan pengen banget bercerai istilahnya seperti itu. Mungkin dari keluarga bisa menutup. Ya kalau memang dari sebelah sana menutup pintu pemohonan maaf, saya rasa itu hak mereka ya. Kami sendiri di sini juga keluarga setidaknya sudah berupaya yang terbaik menghubungi keluarga Mbak Vena, ya betul. Dan kami cuma ingin jalan keluar yang terbaik juga. Karena biar bagaimanapun, proses saat ini sedang berjalan, dan saya yakin pihak kepolisian juga gak semudah itu menghukum orang dengan bukti-bukti yang sangat minim. Apalagi ini terjadi di dalam kamar dan tidak ada yang mengetahui. Ya tinggal nanti di pengadilan aja dilihat. Soal nanti Vena minta pisah pun, rasanya juga itu hak dia ya. Biarkan saja. Bang, berarti keluarga sampai saat ini belum berkunjung ke Polda Jatim? Sudah. Sudah. Sudah, sudah. Tadi kenapa hari ini tidak bisa seluruh keluarga, artinya ada kakak pertama dan kedua ya, tidak ikut akhir hari ini karena harus berangkat ke Surabaya. Dan itu saya tahu pasti karena saya juga sudah berkoordinasi, ya saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda Jawa Timur. Saya menyampaikan kemarin dalam komunikasi saya, Mas Tony, izin saya bilang, saya per hari ini diberikan kuasa oleh keluarganya Mas Ferry, di mana Mas Ferry adalah seorang tersangka pada saat ini di Polda Jawa Timur dan ditahan, keluarga mohon izin untuk membesuk petunjuk dan arahannya. Mas Tony seperti apa? Pak Kapolda saya ikut. Lalu dijawab seolah beliau, silahkan Mas hubungi direktur kriminal hubungnya atau penyidiknya, silahkan. Artinya keluarga saat ini juga sedang dalam perjalanan untuk membesuk Mas Ferry. Bang, kalau soal penangguhan, penanganan itu juga? Kalau untuk penangguhan penanganan tentunya nanti bisa ditanyakan oleh kuasa hukumnya Mas Ferry yang mendampingi kasus dugaan KDRT. Dan itu kan bukan saya. Tapi dari keluarga ada nggak mencoba untuk mengajukan penangguhan penanganan? Biasanya kan ada permintaan dari keluarga kan Bang? Saudara kandung sudah membuat penanggungan penanganan surat penangguhan penanganan dan ditunjukkan ke Jatim. Sampai hari ini. Berarti penangguhan penanganan itu entah tidak dikabulkan, entah diabaikan, kami juga belum dapat jawaban resminya. Berarti keluarga ada ya mengajukannya? Ada, keluarga kandung ada. Dan mudah-mudahan itu dikabulkan. Sampai ya, meredar video-video Ferry yang minta maaf ke VNAS, kan meredar banyak. Dari pihak keluarga sendiri menanggap ini seperti apa sih? Dengan meredar itu kan artinya tanpa dikabulkan, tetapi oleh dari pihak Ferry sendiri. Menyebarnya video itu? Ya, jadi kemarin juga keluarga sudah menyampaikan ke saya bahwa ada pihak yang menyebarluaskan video. Mas Ferry, sampai bahkan nangis-nangis ya mbaknya. Nah, tentunya disini kita bisa mengambil satu contoh ya. Keluarga sepakat tidak mau mengambil upaya hukum terhadap orang yang menyebarluaskan tanpa izin dan tanpa hak. Ya, tanpa izin Mas Ferry dan tanpa hak. Keluarga sepakat tidak mau melaporkan. Artinya disini kita bisa menilai, melihat bahwa keluarga besar Mas Ferry itu seperti apa. Ya, itu legowo kalau saya bilang. Bukan ingin memperkeruh suasana, bukan ingin mengambil momentum, bukan ingin naik panggung atau pansos dalam persoalan ini. Seperti yang digembar-gemburkan oleh pihak sebelah. Ya, padahal jelas secara hukum, saya nyatakan itu dapat. Ya, dapat diduga dan dapat dijerat dengan pasal-pasal undang-undang yang diatur dalam undang-undang ITE. Bahwa tanpa hak, tanpa izin, ya, menyebarluaskan, menyebabkan Ferry itu malu, keluarga besarnya malu. Itu bisa, ya, kalau memang keluarga mau melaporkan. Tapi sampai detik ini, tidak ada niatan dari pihak keluarga ingin memproses atau melakukan upaya-upaya hukum terhadap siapapun yang mengedarkan video-video yang dianggap bisa berdampak tidak baik kepada Ferry dan keluarga. Ya, tapi Bang, kalau seandainya dari pihak sana sendiri itu tidak terpengaruh dengan ucapan Bang Cenang bahwa mereka tersebut amat, mereka lapor, dan mereka tetap akan memperkenalkan kasus ini gimana, Bang? Tadi itu tetap akan berjalan, apakah dari pihak keluarga? Penjelasan dulu ya, karena tadi kan klarifikasi dari keluarga, sudah begitu banyak kepada publik. Nah, yang kita hadapi sekarang ini adalah persoalan, persoalan privat, persoalan dalam rumah tangga. Tetapi, berita yang beredar kan sudah kemana-mana. Nyangkutnya bukan lagi ke pokok bersoalan, tapi ke sisi-sisi lain yang justru mengekibatkan kerugian. Bahkan keluarga juga diseret-eret dalam urusannya. Jadi, undang-undangnya jelas, undang-undangnya adalah PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini adalah undang-undang khusus leg spesialis, di mana itu adalah delik aduan. Dan ini antara suami dengan istri atau dengan anak. Dan yang terjadi, pertama-tama kita prihatin terhadap kakak Vena yang saat ini mengalami dugaan KDRT. Tetapi, kita juga harus objektif. Masyarakat Indonesia ini harus cerdas melihat persoalan. Jangan kita terpaku bahwa, ah ini sudah terjadi nih kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi, kita harus dilihat dulu dari sisi-sisi lainnya. Sebenarnya, masalahnya apa gitu loh. Sehingga terjadi persoalan seperti ini. Apakah kekerasan fisik? Apakah kekerasan psikis? Nah, yang dilaporkan itu kekerasan fisik dan psikis. Kalau kekerasan fisik, sudah pasti kan ada visu yang harus diperlihatkan. Apakah itu kekerasan yang menyebabkan korban itu mengalami berat, luka berat, ringan, sedang. Nah, itu nanti dari pihak kedokterannya akan menjelaskan. Yang kedua, kalau soal psikis, ini juga tidak gampang. Karena harus melakukan, apa namanya, komunikasi dengan psikolog. Ya kan? Dengan dokter. Sehingga keluar rekomendasi bahwa, oh yang bersangkutan mengalami kekerasan psikis. Jadi, biar jelas dulu, kita kembali ke konten persoalan undang-undangnya dulu. Kita tidak boleh melebar kemana-mana, atau apalagi kita menggiring opini, ya kemana-mana, justru sudah merempet ke masalah keluarga Fieri. Nah, yang di sini saya mau sampaikan bahwa, dalam urusan rumah tangga, kasus privat seperti ini, biasanya, kepolisian itu, bahkan kejaksaan, itu membuka ruang. Namanya Restorasi of Justice. Ya kan? Ruang untuk berdemediasi. Ruang untuk bisa berdame. Nah, ini yang sekarang lagi dibangun oleh keluarga Fieri. Untuk supaya bisa berkomunikasi dengan keluarga daripada Fena, ataupun dari Fena sendiri, apakah ini masih bisa, keluarga ini masih bisa bersatu atau tidak, atau masih bisa didamaikan atau tidak. Ya kan? Jadi, jangan sampai ada pihak-pihak lain yang justru, yang tidak punya tanggung jawab, atau orang lain yang ikut di dalam urusan ini. Karena urusan ini adalah urusan privat. Kalau soal Mas Fieri melakukan tindakan kekerasan, sekarang kan tersangka dan ditahan. Ya, tersangka dan ditahan. Udah pasti polisi sudah memiliki alat bukti yang cukup. Tapi, persoalannya, ya, untuk seorang Fieri Irawan ke depan, seperti apa? Kan ini kan keluarga juga pasti akan melakukan upaya-upaya. Apakah upaya hukum, atau upaya-upaya lain, seperti komunikasi, mediasi, dan lain sebagainya, pasti akan dibangun. Untuk supaya Mas Fieri itu bisa mendapatkan hak-hak hukumnya. Jadi, di dalam hukum itu, korban tersangka itu punya hak-hak hukumnya. Yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi, jangan kita menjustifikasi seseorang, yang mana kita juga belum tahu keterangan yang sebenarnya, ya, bahwa seseorang itu sudah langsung kita justifikasi. Ini pelaku KDRT. Karena ketika belum ada putusan pengadilan yang ingkrat, berarti seseorang itu belum, ya, belum kita katakan bersalah. Tetapi masih dalam tahap dugaan, kalau di kepolisian. Makanya kalau nanti di kepolisian, polisi itu kan punya kewenangan, ya, menahan 20 hari ke depan. Nanti kalau misalnya, 20 hari ke depan ternyata berkasnya masih belum, akan ditambah lagi oleh, waktunya 40 hari ke depan. Nah, itu adalah bagaimana polisi juga punya kewenangan untuk supaya bagaimana membuka ruang untuk restorasi of justice tersebut. Bahkan di kejaksaan pun sudah boleh melakukan restorasi of justice. Makanya di sini kami menyampaikan supaya opini publik itu harus seimbang, harus objektif. Melihat persoalan itu jangan sampai seolah-olah Mas Ferry itu adalah seorang penjahat besar, gitu. Ya kan, yang mana kasus ini adalah kasus privat, kasus keluarga, gitu loh. Karena kalau kita mau lihat, misalnya kekerasan fisik ya, apa dia ditendang, dipukul, dengan tangan terkepal, tampilan lain sebagainya, pasti ada bekas-bekasnya, kan? Dan pasti ada visumnya yang diperlihatkan ke publik. Yang kedua karena soal psikis, pasti ada rekomendasi dokter. Dan ini tidak gampang. Pasti prosesnya lewat psikolog, pertanyaan dokter-dokter ahli, bahwa apakah yang bersangkut mengalami psikis selama dia berumah tangga. Karena ini masalah hukum semua harus terang-benerang, gitu loh. Kita tidak boleh menjastifikasi seseorang. Kalau Mas Ferry saya lihat gentleman banget, gitu. Ketika dipanggil, dia langsung datang. Datang sudah bawa baju, dan siap ditahan. Biasanya, orang itu dipanggil dua kali dulu, tuh. Alasan pertama, mungkin sakit, menghindar dulu. Kalau beliau enggak, datang, dan bawa memang baju sama keluarga, udah tas, apa, semua dibawa. Ditahan, siap ditahan. Bahkan dia tidak melakukan perlawanan sama sekali. Artinya dia tak hukum, dan dia siap menghadapi apa yang dia lakukan. Dan semua itu masih di tahap kepolisian. Kepolisian itu kan terbatas. Semua itu nanti sampai ke tahap kejaksaan, bahkan sampai pelimpahan untuk sidang ke pengadilan. Dan itulah baru kita lihat, yang benar dan terang-beneran. Saksinya siapa yang menyaksikan? Apakah di dalam kamar ada yang melihat? Atau apa? Yang luka itu apa? Dari visum dokter apa? Jadi itulah yang nanti akan dilakukan. Yang saya bahasin adalah persoalan hukumnya. Supaya kita masyarakat Indonesia menjadi edukasi. Bahwa semua keluarga, pasti akan mengalami hal-hal yang seperti yang tadi saya sampaikan. Dan semua tidak mungkin arah ke masuk ke ranah hukum. Arah juga yang bisa diselesaikan sebelum mereka sampai ke ranah hukum. Ini kan sudah masuk ke ranah hukum pun. Hukum, negara pun memberikan ruang untuk orang mau bisa berdamai. Bahkan dari kepolisian, kejaksaan. Nah hari ini kalau bicara tadi soal penangguhan-penahanan, itu memang boleh dilakukan oleh pihak keluarga. Bahkan oleh kuasa hukumnya. Yang penting keluarga menjamin, karena orang menahani penangguhan itu kan yang dikhawatirkan polisi. Mungkin dia melarikan diri. Mungkin dia mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya atau mempengaruhi saksi. Tapi pada kelihatan dari Mas Fieri, sangat bertanggung jawab kok. Dipanggil sekali datang, bawa tas, ditahan, ya sudah dia jalankan itu. Soal kejanggalan itu kan, itu bisa saja kita lihat. Tapi kan proses polisi itu kan sudah pasti melalui tahapannya. Menetapkan orang jadi tersangka, tidak mungkin kucuk-kucuk jadi tersangka. Sudah pasti sudah ada alat bukti yang polisi panggung. Minimal dua. Ya kan? Mungkin saksi, visum, dan lain sebagainya. Sehingga polisi berani menetapkan Fieri sebagai tersangka. Lalu kenapa dia ditahan? Yang dikhawatirkan tadi saya sampaikan. Apakah Fieri bisa lari? Atau dia mungkin bisa menghambat proses dengan mempengaruhi saksi? Ya kan? Ya itu kewenangan kepolisian. Kalau mau seorang ditahan itu kewenangan kepolisian. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa kenapa Mas Fieri harus ditahan, ya itu kita harus kembali lagi bahwa itu kewenangan kepolisian. Tetapi, hak tersangka juga ada dengan mengajukan penangguhan penahanan. Bahkan keluarga sudah ajukan itu. Kalau itu sudah di luar konteks ya dan sepertinya bukan bukan karena saya juga untuk menjelaskan hal tersebut. Lalu pernikahannya juga sebenarnya baik-baik saja. Jadi kalau untuk masalah itu mungkin nanti kakak saya sendiri yang akan menjawabnya. Mbak, ya sudah pasti ya. karena kakak saya itu sebenarnya bukan Pak Rasit. Dia juga berpenghasilan. Dia Pak Ferry. Iya. Dia bukan Pak Rasit tapi Pak Ferry. Iya Pak Ferry. Pak Ferry. Jadi, sedih pasti. Ya ampun, saya bilang kakak saya kok begitu banget kayaknya kalau di luaran rasa-rasanya sebagai adik yang melihat langsung seperti itu. Kita kemana-mana juga dia yang bayarin kok. Kalau kita mengeluarin duit sudah, apei saja. duit makamu mah udah buat anak-anak saja kayak gitu. Suka kan? Nanya-nanya juga. Ah, sekarang lagi ada kerjaan apa? Dia bilang, oh lagi ada endorse ini nih, endorse ini nih. Alhamdulillah. Malah dia bilang, ini amanya adik ya. Wah, kita makan-makan dong. Saya bilang gitu. Ya, ntar lah biarin buat kak Fena dulu. Pengen nyenengin kak Fena sama Fania. Oh yaudah. Aku bilang seneng-seneng lah. Makanya kan sering juga kita jalan bareng. Bahkan sampai bulan Desember tuh ada dua momen yang kayaknya tuh rasanya saya bener-bener iya anak banget ya. Kita punya keluarga baru. Pergi ke Dufan. Salah satunya sama ke mana ya? Ke Puncak ya. Ke Puncak. Itu pergi sama Mas Ferry, sama Mbak Fena? Semua sih keluarga dari kak Fena juga. Diperjelas bulan apa? Bulan Desember. Bulan Desember. Artinya, artinya mbak jalan-jalan sekeluarga tuh ngeliat gak? Misalnya Mas Ferry membentak atau ada KDRT nyubit atau Kalipun sih gak ada ya. Mungkin dia cuma kerjaannya tanya ketemu kemana? Ini ah, mau bangunin Natala kan udah sore masih tidur, kasihan. Kita ketawa-ketawa mulu di sana. Bahkan aku sempat bilang. Jadi gak ada ya di bulan Desember kalian jalan-jalan sekeluarga itu kayak dibentak apa? Kekerasan tuh kan bisa bentak secara verbal apa gak ada? Alhamdulillah sih happy-happy aja. Sampai bilang ke suamiku kan kalau kakak aku tuh suka banget tuh kayak bucin, gendong-gendong. Aku bilang ke suami malah suka-sukali gendong aku dong malah dia bilang enggak ah. Gendong Mas, sekarang Mas. Ini di depan orang banyak gendong Mas. Terus dia bilang biarinlah pengantin baru katanya gitu. Oh ya syukurlah. Alhamdulillah. Kita kan ngeliat mesra ya. Mesra banget. Kita ngeliat kakak kita bahagia kita juga bahagia. Namun dengan kejadian ini di rumah tuh udah gak ada yang bahagia deh kita juga udah sering nangis gitu kayak pengen banget ini tuh kita tahu endingnya tuh gimana sih gitu loh. Paling gak ada komunikasi sama keluarganya Kak Verna gimana pun kan kita pernah menjadi keluarga kita pernah sayang-sayangan ketawa TV bareng bercanda guyonan lah semuanya gitu loh. Bener-bener kayak sebuah keluarga yang normal aja gak ada apa-apa. Makanya kalau aku bingung 3 bulan terakhir ada Kak DRT masa sih gitu loh kakak aku kejam banget. Kayaknya enggak deh gitu. Masih kurang percaya tapi ya yang tahu kan hanya mereka berdua karena kondisinya kalau di kamar itu gak mungkin dong di hotel itu ada CCTV. Mungkin bisa ditutup hotel itu kalau ada CCTV di kamar karena kan mengganggu privacy tamu yang masuk di situ. Jadi mungkin begitu aja ya. Untuk saya sih mudah-mudahan saya tetap bilang ada jalan kekeluargaan ada jalan yang baik dan tolong banget kepada netizen semuanya tolong jangan hakimi kakak saya bagaimanapun itu kakak saya dan saya sayang banget sama dia begitu pun saya sayang sama Kak Fena. Sekian aja ya. Terima kasih. Kondisinya kalau Kak Ferry disana timur takit kan kemarin kaku lagi utik. Kemarin kan ada riwayatnya itu namanya kak distonia itu gangguan otak saraf di otak belakang jadi antara komunikasi saraf dan tubuh itu gak balance gitu. Jadi biasanya kalau sudah parah yang dulu saya ketahuin itu paling parah itu dia mengalami tremor. Tremor itu seperti kita megang gelas aja mungkin kita tangannya hanya begini-gini doang gitu loh. Dan memang itu biasanya kampu kalau di saat stresnya itu berlebihan. Tapi Alhamdulillah mudah-mudahan dengan semangat juga saat ini keadaannya sehat-sehat aja. Memang waktu awal sampai di kepolisian sempat dia dibawa ke RS oleh polisi tersebut dan tensinya lumayan tinggi. Namun Alhamdulillah juga bantuan rumah sakit tersebut dan aparat di sana yang sungguh baik memperlakukan kakak saya sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya sih ke depan mendoakan yang terbaik aja buat kakak saya kalaupun saya bilang ke kakak saya pesan terakhir kemarin kalau memang harus pisah mudah-mudahan pisahlah baik-baik dimanapun juga kita gak mau mengumbar aib. Mungkin saya juga kurang sempurna saya juga pasti pernah mengumbar aib suami saya tapi manusia itulah tidak luput dari kesalahan ya dan mudah-mudahan kejadian ini juga menjadi hikmah buat saya juga dan lainnya. Gini itu info dari mana? Apakah info dari pihak kepolisian atau pihak yang gak jelas? Pihak PH PH-nya bang? PH siapa? PH-nya PM PH-nya siapa? PM Punya bukti gak dia? Iya Nah jadi jangan bacot aja gitu loh jangan cuma modal bacot bangun opini publik merendahkan orang kalau dia yang ngomong bahwa kawan saya Ferry itu diongkosin suruh dia buktiin gampang kan kan katanya orang hukum pakar hukum harus bisa membuktikan dong apa yang diucapkan gitu loh ya jangan bangun-bangun opini terus jangan bacot-bacot terus lah tapi fakta yang sebenernya yang sebenernya saya kemarin sudah liat oke dan saya tidak perlu beberkan disini saya sudah liat yang sebenarnya tapi berarti bukan aparat ya bang? ya sekarang begini aparatnya sudah sudah bicara belum? kenapa bang? aparatnya sudah bicara belum? misalnya apakah apa namanya seorang kapolsek atau penyidik menyatakan eh kemarin Ferry saya ongkosin pulang ada yang bicara gak? ya kalau gak ada yang bicara ya gak usah diomongin kalau gitu tapi kalau saya pribadi demi Allah demi Tuhan saya sudah menyaksikan bahwa mas Ferry pulang itu kesini ke Jakarta ya ada uangnya tapi benar gak bang kalau yang bayarin itu sahabatnya sendiri gimana? sahabatnya sendiri temennya maksudnya temennya temennya Ferry bukan aparat itu kata siapa lagi? ini aku nanya makanya tolong diklarifikasi iya biasanya pertanyaan itu kan ada omongan yang lempar yang lempar yang bangun opini itu kan ada orangnya suruh dia yang buktikan aja gitu loh kita dalam hari ini tuh adalah mengklarifikasi ya tentunya sesuai dengan apa yang kita punya alat buktinya gitu jadi kalau yang memang pihak sana sampaikan ya suruh mereka yang membuktikan gampang kok gitu aja artinya tidak ada tidak ada dari belas kasihan dari pihak mana pun ya Pak memang uang Ferry sendiri ginilah mas Ferry itu jangan terlalu dihina seperti kayak seorang gembel pengemis yang luar biasa lo gak boleh ya gak boleh itu seorang suami yang bertanggung jawab lo masih menjadi suami saat ini bentuk tanggung jawabnya dia adalah dia masuk sekarang ini di tahanan polisi adalah bentuk tanggung jawab dia bahkan saya nanya Fer lo ngapain dateng gak ngomong dulu gak coba dulu upaya-upaya lainnya gitu loh enggak Bang saya tetap hadir panggilan pertama itulah saya lihat belum pernah saya punya klien nih laki-laki belum pernah panggilan pertama langsung mau dateng itu bentuk gentle bentuk tanggung jawabnya Ferry loh saya sendiri kawan dan saya seorang pengacara gak habis pikir Ferry lo udah tersangka bakal ada siap ditahan loh gak apa-apa Bang ya terima kasih oke Bang kalau gitu